Perampas motor yang dihadiahi timah panas oleh petugas adalah NH, warga Winongan Kabupaten Pasuruan, saat tersangka digrebek bersama dua kawannya. Saat polisi mendobrak pintu rumah dan mencoba masuk ke dalam kamar Nurhuda, kawanan penjahat ini langsung melakukan perlawanan dengan mengambil celurit dan beberapa bom ikan atau bondet untuk dilemparkan ke petugas. Bondet yang meledak meleset hingga tidak mengenai polisi, sedangkan pelaku pelemparan berhasil melarikan diri. Sementara NI yang masih ada di dalam mencoba melakukan perlawanan sehingga polisi melumpuhkan dengan enam kali tembakan yang menyasar kaki penjahat yang dikenal sadis ini. Sebab kawanan perampas motor ini setiap melakukan aksinya tidak segan melukai korbannya dengan senjata tajam jika melawan. Mereka juga dilengkapi oleh senjata api berupa airsoft gun, senjata api senjata airsoft gun. Selama ini kalau korban melawan selalu disembak dengan airsoft gun itu sendiri atau dipacok. Aparat kepolisian masih terus mengembangkan penyidikan terhadap tersangka NH, termasuk adanya jaringan kejahatan serupa di beberapa daerah. Tersangka akan terancam hukuman sedikitnya lima tahun penjara sesuai pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dari Pasuruan Arief Mas Bukin melaporkan.